selamat menikmati dan mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran pada halaman ini kita akan belajar hukum ikhfa huruf ikhfa yang selanjutnya yaitu huruf sod dengan huruf bod nah huruf sod ini seperti biasa ketika membunyikan ikhfa itu ikhfa itu samar jadi nun sukun atau tanwinnya dibaca samar-samar ya ke huruf sod atau ke huruf bod saat kita membunyikan nun sukun atau tanwin maka kita sudah siap-siap di makhroj atau di tempat keluarnya huruf sod huruf sod itu dari mana? ujung lidah diantara gigi seri bawah tapi pangkal lidah naikin karena ini huruf tebal kalau huruf bod ini dari sisi lidah ketemu gigi geraham kiri atau gigi geraham kanan saat membunyikan nun sukun atau tanwin maka disamarkan ke huruf bod ya sudah siap-siap ke sisi lidah sisi lidah siap-siap nyentuh gigi geraham kita potong oke sekali lagi sama-sama oke sekarang kita ulang dari kitab kita bay yalqahu man syurah lagi kita bay yalqahu man syurah oke sekarang sama-sama kita bay yalqahu man syurah sekarang ketemu sod siap-siap ya ujung lidahnya hampir itu gigi seri bawah saat membunyikan nun sukun atau tanwin jadi samar sambil jangan lupa dengung dulu dengung juga ya jadi nahan dulu lagi lagi min ma'in sadiid oke sekali lagi min ma'in sadiid man salah ha min abaihim lagi man salah ha min abaihim lagi sama-sama man salah ha min abaihim oke kita ke bawah ini kita potong aja sampai syai'ah ya kalau terlalu panjang yawma layu'ni'anhum kaiduhum syai'ah lagi yawma layu'ni'anhum kaiduhum syai'ah oke sekali lagi sama-sama kita ulang dari kaiduhum syai'ah kaiduhum syai'ah walahum yungsarun lagi kaiduhum syai'ah walahum yungsarun oke sekali lagi sama-sama kaiduhum syai'ah walahum yungsarun oke kita ke bawah kita potong sampai biar ibadatih ya kalau kepanjangan falyakmal amalan salihan wala yushrik bi'ibadah bagi falyakmal amalan salihan wala yushrik bi'ibadah sekarang sama-sama falyakmal amalan salihan wala yushrik bi'ibadah oke kita ulang dari wala yushrik wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada lagi wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada wala yushrik bi'ibadati wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada kita pindah lagi ke bawah ini kita potong juga ya yang sadaqah qawulum ma'rufu wa ma'gfiratun khairun min sadaqah lagi pelan-pelannya ini tahan ini tahan qawulum ma'rufu wa ma'gfiratun khairun min sadaqah ulang dari khairun min sadaqah ulang dari khairun min sadaqah khairun min sadaqah khairun min sadaqah yat-syat 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 kita pindah ke bawah siap-siap saat mengucapkan nun sukun atatkan tanwin siap-siap mengucapkan dod wa talhim mandud lagi wa talhim mandud sekali lagi wa talhim mandud pindah lahu dhurriyatun du'afaa lagi lahu dhurriyatun du'afaa sekali lagi sama-sama lahu dhurriyatun du'afaa kita ke bawah lahu lahu dhurriya lahu al-amthala wa kullen tabbarna tatbira Lagi Sekali lagi sama-sama Wakul-la-n-dur-b-na-lahul-am-sa-la-wakul-la-n-tab-bar-na-tat-b-ira-ha Wakul-la-l-zalimu-na-in-ta-tab-i-o-na-i-lla-rajul-an-mas-hura Lagi Wakul-la-l-zalimu-na-in-ta-tab-i-o-na-i-lla-rajul-an-mas-hura Sekali lagi sama-sama Wakul-la-l-zalimu-na-in-ta-tab-i-o-na-i-lla-rajul-an-mas-hura Sadaqallahul-azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selesai sudah pertemuan kita kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Wabila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh